Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Urein Channel Dan video kali ini saya akan membahas Pembaruan Youtube yang sangat luar biasa ini Dan kemungkinan ini adalah pembaruan yang sangat besar di masa depan ya Jadi semua kreator harus memenuhi, harus mematuhi Children Online Privacy Protection ACT Yang bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu Masalah Undang-Undang Perlindungan Privacy Online Anak ya Bisa juga disingkat dengan COPPA Dan kita itu harus diwajibkan untuk menyelesaikan pemberitahuan ini Jadi apa sih konsekuensinya kalau kita mengabaikan Konsekuensinya mungkin di masa depan Kita tidak bisa lagi mengakses cita iklan atau monetisasi di video kita ya Jadi konten apa sih yang dimaksud sebagai konten yang dibuat untuk anak-anak Kita harus melihat topik di video kita ataupun di channel Youtube kita Apakah anak-anak adalah target penonton untuk video kita? Apakah kita melibatkan anak-anak sebagai aktor atau model di dalam video kita? Atau toko kartun? Atau yang menarik minat anak-anak untuk menonton video kita? Contohnya, video bermain peran, lagu anak-anak, terus permainan sederhana, atau pendidikan anak usia bini? Apakah video kita berisi cerita atau puisi yang menarik untuk anak-anak? Apakah bahasa di video kita dibuat agar anak-anak mudah memahami? Jadi, isi konten yang ditujukan untuk anak-anak itu yang saya sebutkan dalam topik pembahasan tadi ini ya 1-6 Dan berapakah usia anak yang dimaksud? Nah, kalau di Indonesia ya Yang dimaksud anak-anak itulah orang yang usianya kurang dari 13 tahun Itu bisa dikategorikan sebagai anak-anak ya Dan apa yang terjadi jika kita menetapkan konten kita dibuat untuk anak? Nah, ini dia Pihak Youtube akan membatasi data dalam konten kita Salah satunya, opsi kartu info, layar akhir, dan komentar pada video kita Itu dimatikan bro Dan selanjutnya, video kita tidak akan menampilkan iklan yang dipersonalisasi lagi ya Jadi, pendapatan Youtuber anak-anak kemungkinan besar di tahun depan akan menurun drastis Dan inilah pembaruan Youtube yang sangat besar di tahun 2020 Dan yang akan diterapkan di bulan Januari ya Jadi, buat kawan-kawan untuk kreator anak, untuk kreator gaming anak Mungkin sekarang harus beralih ke kreator konten dewasa Kalau nggak mau artinya menurun secara drastis Terus, bagaimana sih cara kita mengatur semua ini? Coba kita masuk di kreator studio ya Kita disini www.youtube.com Coba klik yang ini, ini masih yang klasik Apakah kita setelah ganti ini masuk ke beta? Iya Ini Klik gambar orangnya Pilih kreator studio beta Nah disini kalau di beta Ada yang pemberitahnya masih ada Tapi kalau tempat saya nggak ada ya Jadi kita harus masuk di Settingannya ya Settingan, setelan Terus masuk di channel Setelah itu kita masuk di setelan lanjutan Nah disini Penonton Sederhanakan alur kerja Anda dengan memilih setelan channel Nah disini Anda ingin menetapkan channel Anda sebagai channel yang dibuat untuk Anak-anak Dimanapun Anda berada Anda diwajibkan secara hukum untuk mematuhi children on emergency protection A, C, T Jadi disini kita harus diwajibkan memilih ya Apakah kita harus memilih yang Ini Ini Atau ini Nah kita bahas satu persatu dulu ya Dari yang paling atas Ya tetapkan channel ini sebagai channel yang dibuat untuk anak-anak Saya selalu mengupload konten yang dibuat untuk anak-anak Dan apabila kita memilih ini Berarti otomatis Fitur-fitur seperti komentar Layar akhir Yang saya sebutkan tadi Itu akan tidak ada lagi di channel youtube kita Apabila kita memilih yang ini Tidak Disini Tidak ditetapkan channel ini sebagai channel yang tidak dibuat untuk anak-anak Saya tidak pernah mengupload konten yang dibuat untuk anak-anak Nah Jadi apabila kita mengupload konten-konten masalah-masalah yang gosip Masalah video-video tutorial seperti ini Itu kita bisa memilih yang ini Terus apa yang terjadi apabila konten kita tuh Persampuran Nah kita bisa memilih ini Saya ingin meninjau setelan ini untuk setiap video Jadi kita bisa Memilih ya Atau menyetel video kita tuh Untuk anak-anak atau enggak Nah disitu ya Coba kita simpan yang ini dulu Setelah itu kita Masuk disini Di branda video ini ya Coba kita setting video ini Untuk anak-anak Nah salah satu contohnya video yang ini Saya edit Menonton Nah ya Kita bisa pilih ya video ini dibuat untuk anak-anak Nah itu Update video Saya memahami Iblis tindakan ini Update video Jadi seperti inilah Pembuaran youtube yang Akan datang Jadi buat kalian kawan Silahkan selesaikan Pemberitaan youtube ini Sebelum Channel youtube kawan-kawan Terkena konsekuensinya Dan saya Rian Channel Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bye Bye Terima kasih.